Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan Mak hari ini Belanja harian hemat Nah habis bersih-bersih rumah Mak tuh lanjut ke warung untuk belanja Hari ini tuh Mak pengen banget makan indomie Jadinya Mak beli indomie Dan tak lupa Mak juga beli sayur dan juga pelengkapnya Dan ini dia tadi belanjaan Mak Jadi indomie 3 biji disini tuh harganya 10.000 rupiah Selanjutnya Mak juga beli bakso 1 bungkus Harganya di 7.000 rupiah Untuk telurnya Mak beli 2 biji harganya 4.000 rupiah Untuk sayurnya Mak beli toge 2.000 dan juga kangkung 2.000 rupiah 1 ikatnya Jadi total belanjaan Mak hari ini adalah 25.000 rupiah Alhamdulillah wa syukurillah Dari belanjaan 25.000 ini Mak akan membuat 3 menu masakan Yang pertama Mak mau bikin mie goreng Terus yang kedua Mak mau bikin tumis kangkung Dan yang ketiga Mak mau bikin bakso mercon Semoga vlog Mak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa Mak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Mak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya Terima kasih Alhamdulillah seneng banget Mak Saufa hari ini tuh Bisa membuat vlog Bikin masakan hemat Belanja dan juga masak hemat Untuk bunda-bunda semua Semoga apa yang Mak buat ini tuh bisa menginspirasi Bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua Nah apabila ada kurang dan lebihnya Mak Saufa mohon maaf banget ya Dan untuk hari ini tuh Mak Saufa gak tau pengen banget makan indomie Karena udah lama banget ya Kayaknya tuh dibikin indomie yang Agak-agak nyemek-nyemek gitu enak banget ya Tapi karena disini Mak kan harus bikin untuk anak-anak juga Jadi gak bisa yang pedes banget ya Ini sebenernya tinggal dikasih saus Yang agak banyakan dikit aja Udah enak banget Tapi sebagai gantinya Nanti Mak juga mau bikin Bakso mercen juga Nanti ya untuk orang tua gitu Yang suka pedes Jadi penggantinya disitu Jadi disini telurnya Mak ceplok dulu Nah selanjutnya Masukkan bawang merah, bawang putih Dan juga cabai Disini hanya untuk kayak pemanis aja gitu ya Karena disini masakannya kan Untuk anak-anak juga Jadi gak berani yang pedes banget Oh iya Apa kabarnya Bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Dan untuk bunda-bunda semua Semoga sehat selalu Dan juga bahagia selalu Bunda-bunda Mumpung sekarang tuh kan lagi Weekend ya bunda-bunda ya Selamat berkumpul bersama keluarga Biasanya bunda-bunda itu Kalau weekend itu Apa aja nih yang dilakuin Sama keluarga Apakah bunda-bunda jalan-jalan Ataukah masak spesial Di rumah aja Atau Santai atau biasa aja Yang penting di rumah Bareng-bareng gitu Biasanya ngapain aja nih Bisa share ya Di kolom komentar Nah kalau Mak Saufa sendiri tuh Sebulan ini tuh Jarang banget keluar ya Jadi di rumah aja Terus Apa ya Banyakan Lebih banyakan kayak masak Kayak gitu Nah pas tadi pagi tuh Mak tanya anak-anak Kalian pada mau makan indomie Enggak Terus mereka pada Mau-mau Kayak gitu Mak jadi makin semangat nih ya Untuk bikin indomie Untuk mereka Sesekali lah boleh ya Bunda-bunda ya Masak indomie Gak tau Mak tuh lagi pengen banget Kayaknya tuh enak ya Nyemak-nyemak pedes gitu Nah untuk Menu mie ini Untuk sarapannya ya Bunda-bunda ya Jadi Habis masak mie ini Mak nanti Masaknya itu Agak siangan lagi gitu ya Ya sekitar jam 10 Jam 11 gitu Biar nanti Pas waktunya makan siang Udah mateng lagi gitu ya Jadi untuk menu Mak hari ini tuh Di pagi harinya Mak makan Indomie telor Terus untuk makan siang Dan sorenya Ada Bakso mercon Dan juga tumis kangkung toge Nah ini tuh Ada Banyak banget yang nanya ya Mak Mak kalau cari ide-ide Inspirasi masakan itu Dari mana Nah kalau Mak itu Jadi Kalau untuk cari-cari ide Menu-menu masakan gitu Tentunya yang pertama itu Kita ke warung dulu ya Bunda-bunda ya Jadi kalau kita cuman Bayangin-bayangin aja Malah Nanti Kita Apa ya Kalau mak sendiri sih Untuk mencari ide Justru ke warung Soalnya nanti Kalau udah ke warung itu Kita bakal Disitu kan Udah kelihatan tuh ya Proteinnya apa Sayurannya apa Terus nanti Bakal masaknya apa-apa aja gitu Dan disitu juga Kita bisa Kayak nanya-nanya harga Sekalian Nyocokin sama budgetnya Gitu loh bunda Nah untuk menu-nya sendiri Tentunya Sebisa mungkin itu Balance ya Seimbang Ada sayur Protein Dan juga Ada pedesnya gitu Ya kira-kira Seperti itulah ya Cara emak Untuk Menentukan Ide menu Sehari-hari Dan Apabila Bunda-bunda Ada yang tanya gitu ya Jadi emak itu Bikin menu dulu Apa belanja dulu Nah itu Kadang-kadang ya Kadang dari kepala itu Pengen makan ini Gitu Tapi Kembali lagi ya Disesuaikan sama Ketersediaan Bahan-bahan pokoknya Yang ada di warung Gitu ya bunda Jadi Disesuaikan aja Oke Setelah tadi Bikin Indomie Untuk sarapan Lanjut Ini tuh Emak bikin Menu yang kedua Yaitu Tumis kangkung Dan juga Toge Nanti tuh Emak bumbuin Pake saus tiram Nah untuk makan Mie-nya itu tadi Pake nasi Atau enggak Kalau emak sih Nyediain ya Udah nyediain nasi Tapi Anak-anak Mis Rata-rata Pake nasi ya bunda Padahal sih Udah Kalau udah Mie kan udah Ini tuh Ya enggak tau ya Namanya Udah kebiasaan Dari dulu Kalau makan mie Itu dikasih nasi Kayaknya Kurang kenyang Gitu ya bunda Kurang aja Gitu Kalau enggak Pake nasi Nah seperti biasa Mak Saufa Sambil masak Mau sambil cerita-cerita Dikit ya bunda-bunda Jadi Ada Sebuah pertanyaan Yang ingin Emak jawab sekarang Ya Mak bagaimanakah Cara Mengelola Uang yang Semua tinggal Tengah bulan Gitu ya bunda Maksudnya itu Gajian masih lama Tapi uangnya itu Tinggal sedikit Gitu Cara ngelolanya bagaimana Nah yang pertama Yang pertama Emang ini tuh Sering banget kita alami ya Bunda-bunda ya Kita udah budgeting Terus uangnya Kepake-kepake-kepake Akhirnya Gajian masih lama Tapi uangnya tinggal dikit Ya Kalau tips dari emak sendiri Yang pertama Sisa uang Silahkan dibagi Sisa uang Dan juga Sisa hari Seumpama Sisa uang 300 ribu Dan gajiannya Masih 10 hari lagi Berarti Seharinya itu Tinggal 30 ribu Artinya Uang yang Kita harus gunakan Untuk belanja itu Ya 30 ribu Sehari Dan sebisa mungkin Gunakan Di bawah budget Contohnya kita Belanjanya 20 ribuan aja Biar nanti ada sisa Kalau semama Tiba-tiba Anak-anak Mau jajan Atau Kalau semama Ada sisa ya Silahkan disisihkan Atau ditabungin Kayak gitu ya Bunda-bunda ya Dan setelah Membagi sisa uang Selanjutnya Yang kedua Kita belanja Di bawah budget Contoh Semama Kita udah Tahu nih Uang tinggal Untuk belanja Budgetnya itu Sehari 30 ribu Kita belanjain aja 20 ribu Atau 25 ribu Nah setelah itu Kita bisa Memasak Makanan Atau masakan Yang sesuai Dengan budget tersebut Seperti itu ya Bunda-bunda ya Jadi Dengan begitu Meskipun Gajian Masih 10 hari lagi Insya Allah Kita masih bisa Bertahan ya Dengan Pertama Dengan caranya itu Membagi sisa uang Dengan Sisa harinya Nah setelah itu Kita Udah budgetingin Belanjain Di bawah Budgetnya Nah setelah itu Buatlah masakan Atau makanan Yang disukai Anak-anak Dan juga suami Seperti itu Pokoknya Semangat ya Bunda-bunda semua ya Namanya kita Ibu rumah tangga ya Kadang susah-susah Gampang dalam Mengelola keuangan tersebut Tapi Sesusah-susahnya Mengelola keuangan Lebih susah lagi adalah Mengendalikan Diri sendiri ya Karena Pada dasarnya Kunci dari Mengelola keuangan Adalah Mengendalikan Keinginan Kemauan Terus Biasanya kan kita Para emak-emak Ibu rumah tangga Kalau udah Punya keinginan Gak mau tau Pokoknya Pengen aja Gitu kan ya Itulah Kadang biasanya Yang bikin Apa Keuangan kita itu Berantahkan Itu ya Hal-hal Seperti itu ya Nah caranya Kalau semua emak kita Memang pengen Banget ya Contohnya emak nih ya Emak pengen banget Ganti kompor ya Yaudah kita nabung dulu Kalau memang Gak ada uangnya Yaudah nanti aja Gitu ya bunya Jangan maksain Daripada nanti kita Ngos-ngosan sendiri Ya kan Jadi kita nabung Sama-sama sebulan Nabung aja 100 atau 150 Seperti itu Nanti kan Tinggal lihat Harga kompornya Berapa Terus tunggu Berapa bulan Sehingga Si tabungannya Terkumpul Seperti itu ya Bunda-bunda Jadi Lebih kesabar aja sih Dan kalau sama-sama kita Memang Keinginannya Tak terbendung Kita bisa Nulis aja Wis-selis ya Nulis Nah nanti Mana yang lebih Dibutuhkan Biasanya kalau kita punya Keinginan itu Kita tinggal Nunggu aja ya Nunggu 2-3 hari Apakah masih pengen Kalau udah gak pengen Artinya itu Cuman keinginan Semata aja Tapi kalau sama-sama kita Udah Didelay Udah sabar Sampai seminggu Masih ternyata Masih butuh ya Berarti Memang sebuah Kebutuhan Ya Seperti itu ya Bunda-bunda Nah untuk di video ini Emak lagi bikin Bakso merconnya Tadi itu Bumbunya ada Bawang murah Bawang putih Cabai merah Kemiri Ini itu ditumis Jangan lupa untuk Daunnya dikasih Daun jeruk ya Nah selain Bumbu yang Dihaluskan tadi Emak juga Tambahkan saus Dan juga saus tiram Nah setelah diaduk-aduk Bumbunya udah matang Udah legit Udah wangi Dan keluar minyak cabainya Lanjut dicemplungin aja Si baksonya ya Nah diaduk-aduk aja Sampai kira-kira Baksonya matang Nah setelah jadi Ini tuh Bakso merconnya Ternyata gak seperti judulnya ya Gak sepedes Yang dibayangkan Ternyata gak pedes sama sekali Dan Alhamdulillah Si kakak tantri juga Ternyata katanya Uh enak bunda Gak pedes sama sekali Alhamdulillah ya Berarti ya Kalau untuk si Dede Arkan Sama mas Hasan Ini tadi Sudah emak pisahin Untuk bakso yang Gak dicampur bumbu Masya Allah Menunya hari ini tuh Sangat-sangat Menggoda selera ya bunda Jangan lupa Siapin nasi Hangat-hangat Kedul-kedul Terus dikasih Bakso mercon Dan juga Sayur kangkungnya Masya Allah Ini tuh Enak banget ya Boleh dicoba nanti ya Boleh dirikuk Dan setelah Ini tuh Bumbunya menyusut Barulah Sudah siap Untuk dihidangkan Untuk bakso merconnya Nah untuk menu hari ini Emak ada Mie goreng Terus ada tumis Kangkung toge Dan juga Bakso mercon Demikianlah vlog emak Kali ini Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila mak Saufa ada salah-salah kata Sekali lagi Terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu vlog Emak berikutnya Sampai jumpa